Salah satu upaya mengatasi masalah sampah adalah dengan dibentuknya bank sampah. Bisnis bank sampah kian dilirik karena rupiah yang mengalir ternyata kian menarik. Tumpukan sampah tak lagi menjadi masalah. Di tangan dan proses yang tepat, sampah bisa kembali diolah dan menjadi barang bernilai jual. Pada 2015, nilai bisnis sampah mencapai 35,5 miliar rupiah. Bisnis ini patut diperhitungkan mengingat pertumbuhan usaha terkait sampah mencapai 7,2 persen setiap tahunnya. Pemerintah pun ambil peran. Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan kerjasama pengelolaan bank sampah. Sampai dengan tahun 2013 telah berdiri 1.443 bank sampah di 56 kota yang tersebar di 19 provinsi. Pengelolaan sampah berbasis bank memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Melalui mekanisme ini, sampah-sampah yang telah dipilah disetor ke pengelola bank sampah. Setelah ditimbang dan dicatat, sampah-sampah yang disetor kemudian diangkut ke pengepul yang sudah ditunjuk. Kemudian pengurus unit bank sampah akan menetapkan harga sampah yang disetor anggotanya tersebut. Menurut profil Bank Sampah Indonesia, sejak Mei 2012 sebanyak 886 bank sampah beroperasi dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang. Jumlah sampah yang terkelola pun cukup besar, yakni sekitar 2 juta kilogram per bulan serta menghasilkan uang lebih dari 3 miliar rupiah per bulan.